Intro Mama kalian sudah gak ada Papa haram Jangan buat mama bersedih Dengan sikap kalian yang suka bertengkar Sesama saudara itu harus saling sayang menyayangi Aku masih gak nyangka Ternyata mama meninggal di teman vami Apa kamu belum jelas? Apa yang barusan papa bilang? Usah keting mama Papa akan serahin sama kalian berdua Dia? Enggak Aku gak mau kerja bareng sama dia Kamu tidak setuju Kamu bisa cari kerja tempat lain Ini sudah menjadi keputusan mama kamu sebelum dia meninggal Pa, udah pa Sudah Ma Kamu tuh dari dulu udah ngerebut semua kebahagiaan aku Dan sekarang bisnis mama juga kamu pengen remp juga Kak Aku gak mau ngerebut apapun dari kamu kak Yaudah kalau gitu kamu selalu pergi dari seni dan tinggalin bis mama Kamu cari kerjaan lain Kalau kamu ingin hidup Saya melihat banyak hal yang disembunyikan oleh kakak kamu dan sesuatu yang buruk dan membuat kamu menderita Apakah itu benar? Iya Kak Yeni gak pernah suka melihat saya bahagia Suatu saat saya mengetahui sejak ada perempuan yang datang menggagalkan pernikahan pertama saya Yang mengaku hamil sama suami kamu Eh maaf Oh Lo cowok yang waktu itu nikah Terus batalkan Kasian banget sih lo Kamu Kamu bukannya hamil Tapi perut kamu kok Sebenarnya gue tuh disuruh sama kakak lo Tega kamu yang ngancurin kehidupan aku dengan orang yang aku cintai Jahat Asil Gue gak salah Salahin tuh kakak lo Kak Jadi semua itu cuma rekayasanya kakak ya kak? Kalau perempuan itu hamil karena Doni Terus kalau iya kenapa? Tega kamu ya kak Tega kamu ngancurin pernikahan aku sama Doni Cuma karena kamu gak mau nilang kak Kan aku udah bilang dari kemarin Kalau kamu jadi nikah ya gini deh Kak Ingat karma kak Kalau kakak ngelakuin hal yang jahat Maka kejahatan juga akan kembali ke kakak Karma Oh Karma itu buat kamu Kekan 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 sekarang kamu keluar Enggak Kekusir kamu 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 Setelah itu perjalanan cinta kamu beberapa kali gagal Dengan orang yang sama Kamu gak ngerasa kapok atau trauma Enggak Jadi tadi yang ngebayarin ini semua tuh siapa sih Siapa yang ngebayarin semua belanjaan mbak Siapa Itu dia masnya Terima kasih aja mbak ke dia Oh gitu Ya terima kasih ya masnya Ya sama-sama Mas Tunggu mas Oh Ada apa mbak Siapa Eh sunat Mas Saya mau bilang makasih ke masnya Soalnya tadi Masnya udah ngebantuin saya Oh iya Saya boleh gak minta nomor telepon mas Soalnya saya mau ganti uangnya mas nanti Udah mbak gak usah repot-repot Kalau masalah uang gak usah diganti Lagi pula tadi saya bantu juga Karena saya tadi ngeliat mbak lagi kebingungan Oh iya Nomor telepon mbak berapa? Oh iya 0877 91 71 00 Oke Nanti aku kasep ya Iya mas Sekali lagi makasih ya mas ya Hati-hati di jalan ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Apaan ini? Siapa dia? Kak Kenalin Ini suami aku Maaf ya kak Kami gak ngabarin kakak Kalau kami menikah Soalnya kami gak mau ganggu Liburannya kakak Kok bisa ya? Kalian punya acara sebesar ini Terus gak kasih tau aku sama sekali gitu Aku dianggap apa disini? Ya ini Sudahlah Lebih baik kamu masuk ke kamar bulan istirahat Ya? Kalian tuh bener-bener jahat ya sama aku Aku sama sekali gak pernah dianggap di rumah ini Iya kan pak? Fanny, Indra Lebih baik kalian bisa di kamar Papa juga mau istirahat papa Hei Tuh Enggak pak Gengis Pak Papa kenapa sih? Papa tega sama aku Hah? Kalau kayak gini Mendingan aku pergi dari rumah ini Papa gak mau kamu kepikiran dan sedih atas pernikahan Fanny yang kedua Kasian Fanny kan? Dia berhak bahagia atas pilihan laki-laki yang dicintai Oh gitu? Dia berhak bahagia Sedangkan aku enggak gitu pak Mau bahagia atau tidak Itu bukan urusan kamu Dan jangan kamu sibuk Memusuhi orang lain Sehingga waktu kamu terkungkung terus Tidak ingat kebahagiaan kamu sendiri Sekarang papa tunggu calon kamu Lihat aja Fanny Lihat aja Fanny Aku gak akan biarin kamu bahagia di atas pendiri tanahku Kak iya iya Dimana sih kak? Tunggu teman-tungan Ada disitu Yaudah aku coba lihat dulu ya Mana orang gak ada kak? Aku mau keluar kak? Jangan nalingin aku Aaaaaaah Aaaaaaah Apa-apa ini? Hah? Tidak mau dimaksa aku pak Enggak pak Enggak pak Ini semua bohong pak Aku cuma mau ngambil kunci yang ada di tempat tangan kayak ini pak Kunci apa? Kamu tuh gak bisa bohong lagi Tidak akan kamu ini benar-benar memalukan Tidak akan Fanny Kamu percaya sama aku kan? Aku gak akan ngelakuin hal seperti ini sama kakak kamu Pak Fanny gak percaya sama kak ini Itu karena kamu terlalu cinta sama suami kamu Pak Aku pengen mereka pergi dari sini Apalagi dia tuh pak Sindra Pak Pergi dari sini Baik pak Saya akan pergi dari sini Tapi dengan istri saya Kalau dia pergi dengan kamu Berarti dia bukan bagian keluarga dari ini Pak Tolong pak Tolong jangan kasih pilihan Fanny seperti ini pak Jelas Fanny gak bisa ninggalin papa Tapi Fanny juga gak percaya sama turuhan yang dikasih sama kak Yeni Terhadap Indra pak Papa sudah melihat dengan mata kepala papa sendiri Sekarang kamu tinggal pilih Kalau kamu percaya sama aku Kamu ikut aku Aku bener bener di jebak Fanny Aku bener bener di jebak Fanny Dan saya melihat kegagalan perkawinan juga disini Bahkan empat kali Pak Ibrahim Sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya Bahwa Kita sepakat Untuk mentaaruhkan Kedua anak kita pak Alhamdulillah Yang mau ditaaruh Itu sudah menerima dengan senang hati Alhamdulillah Oh ya pak Calon istrinya mana ya Yeni Inilah Ini tehnya silahkan diminum ya Ini Fani Anak saya juga Adiknya Yeni Bukan Iya, memang benar Saya disini bukan siapa-siapa Tapi Papa, Mama, dan Kak Yeni sudah memperlakukan saya Lebih dari seperti anak sendiri dan saudara sendiri Anak pungut itu Gak pantas disini Sana pungut ke dapur Pak Fani, pamit ke dapur ya, Pak Enggak, kamu disini aja Karena kamu adalah bagian dari kuatnya Kamu duduk disini Jadi gimana, Pak? Kalau yang sudah dijodohkannya setuju Insya Allah, saya akan datang lagi Minggu depan Untuk melamar Gimana, Yeni? Kalau aku ya Terserah Papa aja Kalau kamu gimana, Firman? Keputusan Firman Insya Allah, kalau semuanya Gak keberatan Firman akan ngelamar Fani Kok dia sih? Disini kan yang mau dijodohkan aku Hah? Kalau kamu gak setuju Bilang dong dari tadi gak setuju Jangan bikin maul aku kayak gini Keluangan Pak Pak Ibrahim Saya mohon maaf Kalau keputusan Firman Tidak mengenakan hati Bapak Saya juga gak masalah, Pak Tapi saya juga mohon maaf Atas sikap anak sulung saya Karena sebenarnya Dia yang akan dimikahkan Terus terang Kami juga belum siap untuk menikah lagi Kalau begitu Kami permisi dulu ya, Pak? Iya, Pak Waalaikumsalam Pergi gak sih? Pergi! Ya Allah Kayak ini istighfar, Kak Istighfar, istighfar Hah? Udah berapa kali kamu ngancurin kehidupan aku, ha? Dan sekarang Ketika aku mau dapat kebahagiaanku Kamu ngancurin juga Istighfar Istighfar Sabar, nak Pak, aku tuh pengen dia pergi dari rumah ini Memangnya Fani salah apa? Sampai kamu mau ngusirnya, ha? Selama ada dia disini nih Aku gak akan pernah bisa bahagia Karena dia penguas Iaah! Gak boleh gitu ya, Nih Mereka mau keluar Pak Biarin Fani pergi dari sini, Pak Jangan Fani Jangan kamu dengerin omongan kakakmu tadi Dia lagi emosi Sekarang kamu istirahat ya? Ya Allah Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi kalau aku harus pergi Siapa yang akan merawat papa? Makasih ya, Mas Sama-sama Fani Iya, Mas Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu Aku pengen Kamu nikah sama aku Gak, Mas Gak bisa Aku gak bisa Papa gak mungkin setuju Fani Kamu bisa nikah Tanpa restu dari papa kamu Karena kamu kan anak angkatnya Ya kan? Iya Tapi aku gak mau, Mas Menghianati papa sama kakakku Gini, gini Kamu dorin aku ya Kamu itu gak ngehianatin siapapun Karena aku sama Yeni kan gak nikah Sehebat apapun Sebesar apapun Orang yang menghalangi cinta kita Pada akhirnya kita bakal nikah Kalau kita berjodoh Semua orang Harus terima takdir itu Karena yang namanya jodoh Itu Allah yang menentukan Bukan kita Dan itu Bukan salah kita Selamat ya Eh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selalam, Kak. Eh, enakmu. Dari mana aja loh, Han? Enak banget ya pulang jam segini. Lu pikir ini hotel apa? Bisa keluar masuk gitu aja. Nah, kemana sih? Gitu lagi ngomong sama Lengga denger apa? Hah, inget ya. Kamu itu cuma numpang di sini. Oh, apa jangan-jangan Kamu udah gak mau ngerjain tugas rumah, iya? Dan gak mau ngurusin Papa, iya kan? Hah? Enggak gitu, Kak. Kan Fanny juga sudah berbenah dan masak kalo pagi. Kamu pikir itu cukup? Hah? Terus makan malam aku sama Papa gimana? Itu kan tugas kamu. Lihat ya. Kalo besok kamu masih pulang jam segini. Masa pulang segini. Tidak. 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 I